Masih dari Bengkulu Saudara, empat orang guru serta sejumlah murid di sebuah SMA diduga melakukan perundungan terhadap salah seorang siswa. Pihak orang tua korban pun emosi saat dipertemukan dengan para pelaku. Inilah suasana pertemuan yang dilakukan oleh orang tua murid yang diduga menjadi korban perundungan dengan para guru yang terlibat. Hernika tampak emosional menumpahkan keluh kesah karena anaknya diduga dibuli oleh empat guru dan sejumlah murid yang tak lain adalah teman korban sendiri. Apalagi anaknya yang berinisial K, menderita penyakit autoimun dan diduga kembali kambuh karena mendapat perlakuan tak menyenangkan selama duduk di sekolah menengah atas ini. Selalu mengatakan itu dan berulang-ulang. Nah ini saya mendapatkan info ini bukan sekali dua kali tapi terus-bererus dari guru saksinya, dari anak-anak murid bahkan ada rekaman. Jadi kami di sini sebagai orang tua tidak menerima. Pihak sekolah membenarkan kejadian itu dan mengaku sudah memediasi kasusnya. Meski begitu pihak pemerintah Provinsi Bengkulu akan memberi sanksi tegas terhadap empat guru yang terlibat dengan memindahkan mereka ke sekolah lain. Namun mereka juga terancam akan dicopot karena dinilai melenceng dari etika seorang tenaga pendidik. Sanksi tegas yang diberikan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar peristiwa semacam ini tak terulang kembali. Tim Liputan, Kompas TV